Yang kami hormati, Bapak Wakil Direktur Satu. Yang kami hormati, Bapak Ibu Staf Pengajar Kelingkungan Politeknik Neku Jember. Yang kami banggakan, marah sumber kita, Bapak Ibu. Yang kami hormati, Bapak Ibu Staf Pengajar Yang kami hormati, Bapak Ibu Staf Pengajar Yang kami hormati, Yang kami hormati, Terima kasih. Ada administrasi di lingkungan jurusan masing-masing. Dan Alhamdulillah hari ini adalah sosialisasi di peruntukan. Dan insya Allah di hari Sabtu nanti kami juga akan menyampaikan, mensosialisasikan SIPORA ini, mahasiswa di lingkungan politik Negeri Jember untuk semester-semester akhir. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi pernyataan kami, perpisahkan siap untuk bisa memberikan layanan terbaik seluruh kursitas akademika politik Negeri Jember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir selaku panitia penyelenggara kegiatan ini, tentu saja di dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan, kelemahan, kelalaian, baik itu disengaja maupun tidak, kami sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali itulah singkat sambutan kami, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap semangat untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terakhir, wabillahi taufiq, walihidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alwan. Dilanjutkan dengan inti kegiatan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Yunus. Mohon maaf, selanjutnya sambutan pembukaan dari Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Surateno S.Kom, M.Kom, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala UBT Perpustakaan beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen undangan yang hari ini berkenaan hadir untuk mengikuti sosialisasi, prosedur, dan teknis unggah mandiri karya ilmiah khusus untuk Bapak Ibu dosen. Jadi ini kegiatannya adalah berseri. Kemarin kita sudah undang Bapak Ibu ketua jurusan dan administrasi di masing-masing unit terkait untuk acara yang sama terkait dengan teknis unggah mandiri dan proses pengadministrasiannya. Kemudian yang hari Sabtu besok, insya Allah kita juga akan undang mahasiswa untuk juga mengikuti kegiatan sosialisasi terkait dengan prosedur dan teknis unggah mandiri untuk karya ilmiah yang berada di adik-adik mahasiswa. Bapak Ibu sekalian dan Panitia, mohon maaf karena keterlambatan saya, tadi ada kegiatan pendampingan di TPB yang akan melaksanakan akreditasi dan mohon doa harus itu untuk bisa mendapatkan peringkat yang terbaik juga sesuai harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, momen hari ini saya kira sangat penting bagi kita untuk bersama-sama bisa mengikuti paparan dari Pak Muhammad Yunus. Beliau ini staf dosen di jurusan kesehatan yang kemudian juga diberikan penugasan tambahan untuk membantu pengelolaan sistem repository aset di Politei Jember melalui UPT Perpustakaan. Bapak Ibu tentu seiring dengan kebutuhan kita mendokumentasikan karya-karya ilmiah untuk bisa direkognisi melalui berbagai sumber pengindeks atau organisasi pengindeks ataupun untuk keperluan-keperluan peningkatan jenjang karir Bapak Ibu dosen. Tentu keberadaan repository aset ini sangat penting. Tentu kami mohon maaf, manakala ada layanan di Bapak Ibu sekalian yang selama ini masih terganggu, belum lancar karena keberadaan sistem yang mungkin belum sitel begitu ya. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baru ini, dengan sistem repository aset yang kita miliki, ini kemudian bisa memberikan layanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian. Tentu keberadaan Sipora ini nanti memiliki impact tidak hanya bagi kebutuhan Bapak Ibu dosen di dalam pengadministrasian karya-karyanya, yang nanti juga menjadi poin untuk kenaikan jabatan fungsional dosennya, tetapi juga akan membantu reputasi akademik dari institusi dengan semakin banyaknya karya-karya Bapak Ibu yang kemudian bisa terindeks dan terrekognisi melalui sistem baik nasional maupun internasional tentunya harapannya ke depan. Nanti Mas Yunus saya kira akan memberikan paparan bagaimana posisi sistem repository kita. dan Alhamdulillah terima kasih tadi malam beliau sudah menyampaikan bahwa repository di Polijay ini sudah terrekognisi, sudah terekister di sistem RAMA, Kementerian Restek Teknologi dan Kem Restek dan BRIN. Ya tentu ini saya menyampaikan terima kasih untuk Pak Yunus yang sudah mengupayakan dan tentu dengan sudah terasosiasinya si PORA kita dengan RAMA di Restek Teknologi ini akan semakin meningkatkan indeksasi kemudian harapannya kemudian juga upaya-upaya institusi untuk meningkatkan komunikasi akademiknya. Mohon Bapak-Ibu bisa mengikuti acara ini dengan baik ya, meskipun mungkin mohon maaf kalau tadi ada putus-putus koneksi dan sebagainya, mungkin faktor cuaca, konektivitas menjadi salah satu penyebabnya. kalaupun nanti ini belum bisa ditangkap dengan sempurna, insya Allah dari website Sikora Polijasi ini nanti bisa diakses perdoman-perdoman terkaitnya. Secara resmi, perdoman sudah mohon maaf, sudah akan kami tanda tangani untuk kemudian kita informasikan kepada jurusan-jurusan supaya disebarluaskan kepada Bapak-Ibu sekalian terkait mekanisme ataupun kebijakan untuk unggah mandiri karya ilmiah baik untuk Bapak-Ibu dosen maupun untuk adik-adik mahasiswa khususnya untuk menggantikan model penyerahan karya ilmiahnya dalam bentuk Sidi untuk digantikan dengan sistem unggah mandiri. untuk Pak Yunus dan tim kami menyampaikan terima kasih sekali lagi atas dedikasinya yang luar biasa menghadirkan inovasi-inovasi untuk memberikan layanan sebaik mungkin baik kepada Bapak-Ibu dosen Bapak-Ibu tendik yang mungkin juga menghasilkan karya ilmiah dan khususnya juga untuk adik-adik mahasiswa kita yang kondisinya ketika menjelang akhir semester sangat kredit untuk penyerahan tugas akhir. Nah ini mudah-mudahan dengan sistem baru akan memberikan pelayanan yang lebih cepat kemudian juga lebih apa ya lebih membantu dari sisi penyelesaian bebas tanggungan kepada adik-adik sekalian yang sedang mengusulkan biasanya kegiatan prayudisium. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian mohon maaf sekali lagi dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka sosialisasi prosedur dan teknis undah mandiri karya ilmiah untuk Bapak-Ibu dosen yang diselenggarakan oleh PT Perpustakaan Politeknik Begit Jember secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih dan mohon maaf diakhiri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqratenol selaku wakil direktur satu bidang akademik. Berikut kami lanjutkan dengan kegiatan inti. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Muhammad Yunus selaku narasumber kita sore hari ini. Bapak Yunus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Direktur satu bidang akademik kemudian Bapak Kepala UPT Perpustakaan dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Jadi mohon izin kami akan sharing terkait dengan prosedur dan teknis unggah mandiri karya ilmiah dosen. Bapak Ibu karena waktunya sangat mepet jadi izinkan saya dulu secara teknis jadi ini prosedur unggah mandiri karya ilmiah dosen. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati nanti si PORA ini sistem repository ini bukan hanya berfungsi untuk sekedar deposit karya ilmiah terutama yang selain jurnal dan prosiding jadi ini bisa kita gunakan juga nanti untuk mengupload selain yang dua itu misalkan buku modul dan sebagainya tapi yang untuk materi kali ini kita akan fokus karya ilmiah dosen berupa paper yang terbit di jurnal atau prosiding nah ini Bapak Ibu yang kami hormati jadi ini prosedur yang akan diimplementasikan untuk bisa menghormati nanti yang pertama nanti Bapak Ibu di website SIPORA di SIPORA.pulid.ac.id kami sudah informasikan semua ada modul kemudian bagaimana cara register sudah ada semua di sana nah nanti Bapak Ibu kami mengharapkan nanti di ketika mengakses web SIPORA untuk bisa mengisi formulir pendaptaran karena kami sengaja menonaktifkan menu register untuk faktor keamanan jadi dan memastikan bahwa yang daftar memang terverifikasi dosen dan mahasiswa politik negeri Jember nah nanti Bapak Ibu setelah mendaftar insya Allah kami dalam waktu sehari-hari 4 jam insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan kirimkan user accountnya lewat WA untuk mempercepat nah selanjutnya adalah apa yang perlu Bapak Ibu lakukan setelah mendapat akun untuk login ke dalam SIPORA nah untuk mengganti password kemudian unggah mandiri karya ilmiah berupa artikel Bapak Ibu sesuai dengan panduan oke nanti saya akan dimulakan langsung karena ini nanti terkait dengan Bapak Ibu utama nanti untuk pengajuan karena akan pangkat oke nah nanti Bapak Ibu nanti yang paling penting adalah ketika mengupload artikel pastikan Bapak Ibu nanti menyimpan atau mendeposit karyanya berdasarkan prodi masing-masing seperti ini nanti prodi masing-masing nah kemudian Alhamdulillah oleh pimpinan di setiap jurusan itu sudah dibentuk penanggung jawab nah ini mohon nanti bisa dibedakan antara admin jurusan dengan PJ jurusan kalau yang PJ jurusan ini fokus pada SIPORA sama TURNITIN nah sehingga nanti Bapak Ibu yang kesulitan terkait dengan SIPORA dan TURNITIN nanti bisa menghubungi penanggung jawab di level jurusan jika misalnya kesulitan juga silahkan Bapak Ibu boleh langsung menghubungi saya disini Bapak Ibu nah disini ada yang warna merah nah jadi nanti jika isian Bapak Ibu sesuai akan dicek oleh PJ jurusan jika sesuai maka akan dipublish sehingga nanti bisa diakses lewat SIPORA jika salah isian Bapak Ibu dan mayor kesalahannya maka nanti admin atau PJ jurusan akan mengembalikan data-datanya ke Bapak Ibu untuk diperbaiki oke nah yang penting Bapak Ibu adalah hasil similarity wajib nanti Bapak Ibu mengunggah hasil similarity jadi biar dari awal itu sudah memudahkan ketika nanti kepegawaian mengecek dokumen Bapak Ibu itu langsung diproses tanpa ada pengembalian nah disini ada yang poin 3 4.3 jika nanti Bapak Ibu untuk mengajukan artikel yang Bapak Ibu telah upload di SIPORA untuk kenaikan pangkat tinggal nanti menghubungi PJ jurusan misalnya Bapak Ibu upload 10 artikel di SIPORA dari 10 artikel itu ada 5 artikel yang Bapak Ibu ingin ajukan untuk kenaikan pangkat tinggal nanti Bapak Ibu cantumkan kode artikel itu tinggal sampaikan ke PJ jurusan nah nanti oleh PJ jurusan akan memindahkan divisinya nah dari yang tadi Bapak Ibu isikan divisi prodinya masing-masing menjadi divisi kepegawaian tapi sebenarnya Bapak Ibu tugas Bapak Ibu hanya sampai tahap 3 ini sebenarnya setelah Bapak Ibu upload selesai tinggal nanti PJ jurusan yang akan memproses kecuali misalnya Bapak Ibu ini naik pangkat mengajukan artikel tersebut nanti butuh koordinasi dengan PJ jurusan nah apa hubungannya dengan kepegawaian Bapak Ibu nanti sini nah kita lihat jika nanti item yang Bapak Ibu upload itu tidak digunakan untuk kenaikan pangkat maka dari 4 ini poin 4 ini dia langsung selesai ke 7 langsung selesai tapi jika nanti Bapak Ibu ingin mengajukan kenaikan pangkat artikel yang telah di upload maka melalui PJ jurusan nanti PJ jurusan akan memindahkan kepegawaian baru nanti di tahap kelima kepegawaian akan melakukan verifikasi nah nanti saya akan tunjukkan apa saja yang diverifikasi oleh pebagian kepegawaian jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah hasil similarity-nya Bapak Ibu jadi hasil similarity itu wajib jadi sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang punya jurnal punya paper sebelumnya tidak pernah dikasih cek similarity oleh pengguna jurnalnya nah dari sekarang silakan Bapak Ibu bisa minta jika tidak dapat juga solusinya adalah menghubungi PJ jurusan untuk dicekkan similarity di belakangan oke nah nanti ini Bapak Ibu nanti kepegawaian akan memastikan jika isian Bapak Ibu benar maka nanti kepegawaian tinggal meng-upload hasil peer review oke nah terus peran saya atau perpustakaan di mana nah disini setelah nanti Bapak Ibu diajukan oleh kepegawaian keluar jafungnya nah baru nanti saya akan mengembalikan artikel Bapak Ibu yang sebelumnya tersimpan di kepegawaian saya kembalikan untuk keperluan prodinya nah sehingga nah sehingga sehingga nanti Bapak Ibu terutama yang akan mengajukan akritasi nanti Sipora ini akan membuat terintegrasi datanya nah jadi kalau asesor minta data TA data karya ilmiah semuanya terpusat di Sipora nanti saya tunjukkan jadi bagaimana kelebihan kita menggunakan Sipora oke seperti ini Bapak Ibu saya lanjutkan dulu nah apa yang perlu Bapak Ibu siapkan sebelum punggah ke Sipora nah jadi ini ada dua kondisi ada dua kondisi Bapak Ibu jika karya ilmiah yang Bapak Ibu baik yang di jurnal maupun proceeding sudah publish artinya ada web jurnalnya atau web conference-nya berarti Bapak Ibu hanya menyiapkan yang pertama yang fisik adalah hasil check similarity ini hasil check similarity-nya kemudian untuk memudahkan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang sudah punya ORCIP ini sangat mengenakan sangat asik kalau sudah punya ORCIP tinggal nanti Bapak Ibu copy paste DOI-nya DOI-nya kalau misalkan tidak punya ORCIP berarti solusinya adalah Bapak Ibu buka di mana jurnalnya paper Bapak Ibu terbit di jurnalnya baru copy satu-satu sehingga kalau saran saya apa ORCIP jadi ORCIP kalau punya ORCIP itu enak jika misalkan tidak punya DOI bermasalah bisa kita menggunakan citasinya jadi biasanya di OJS itu ada stilisitasinya Bapak Ibu di e-print Sipora sudah support untuk BPEX nah nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ini dari CrossRap dan Google Schooler nanti saya tunjukkan caranya nah bagaimana sekarang misalkan Bapak Ibu pernah ikut conference seminar tapi tidak di-publish di web yang online jadi masih bukti fisiknya berarti yang Bapak Ibu perlu siapkan adalah hasil cek similarity tapernya kemudian nanti bukti fisiknya itu Bapak Ibu scan scan kemudian nanti scan PDF nah ini yang terakhir untuk yang pengantarnya Bapak Ibu ini saya sesuaikan untuk kepentingan kepegawaian mungkin ketika saya distribusi sama Bapak Ibu yang di kepegawaian jadi paling tidak nanti yang warna kuning ini yang wajib yang wajib di di Siporanya jadi di Sipora yang warna kuning ini sudah di apa sudah di backup jadi nama penulis kemudian sampai dengan UL paper nah disini Bapak Ibu untuk yang DOI ini jika ada sangat memudahkan Bapak Ibu untuk entry jadi enggak perlu entry manual jika enggak ada ya ini ya ada report bisa menggunakan deep text atau entry manual nah ini ini nanti isian yang di kepegawaian jadi pastikan Bapak Ibu benar cara mengisinya karena kemarin ada kejadian salah satu teman dosen mengajukan ke net pangkat ketika kita cek di kepegawaian itu ini Allahualam jadi ada miskomunikasi jadi ada beberapa mungkin isian yang kurang tepat jadi ini untuk meminimalisir penolakan ketika diajukan baik Bapak Ibu saya mohon izin untuk langsung mendemokan jadi mendemokan biar jelas karena banyak sekali yang menanyakan terkait dengan si Pora ini oke sekarang saya demokan caranya saya demokan caranya oke saya demokan Bapak Ibu jadi ini tampilannya nanti kalau pertama kali Bapak Ibu seperti ini nah nanti untuk keperluan akritasi tinggal kita bisa lihat di browse-nya ini Bapak Ibu disini ada divisi ini deh divisi ini sekali karena momennya akritasi nah ini Bapak Ibu nanti disini kita sudah ada pengelompokan ada tugas akhir ini sudah saya buatkan perprodi jadi sangat memudahkan kita nanti untuk melacak untuk tradingnya sangat memudahkan ini publikasi belum ada karena memang belum ada yang publish oke sekarang langsung saja ini saya login nanti Bapak Ibu yang sudah punya akun sebagai user kita login oke nanti Bapak Ibu yang pertama kali masuk ke sistem Sipora nanti akan muncul menu home pick seperti ini nah kalau kosong seperti ini berarti ini menandakan Bapak Ibu belum pernah akut sama sekali nah nanti kalau ini ada Bapak Ibu ini bisa seperti orchid oke coba saya tampilkan ya saya tampilkan contohnya biar nanti Bapak Ibu ini juga bisa bertuah sebagai profil publikasi coba ini sekarang saya tampilkan nah seperti ini Bapak Ibu kita lihat disini jadi nanti disini akan kerekod apa saja yang pernah Bapak Ibu entrykan akan kerekod kemudian disini ada artikel metriknya nah misalkan item ini view-nya berapa kali ini akan terlihat disini oke kemudian nanti disini juga ada upload cepatnya oke sekarang saya dari awal saja ini dari awal saja insya Allah cepat kalau yang ini kemudian karena ini yang paling penting biar sekalian selesai oke silahkan bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang sudah punya akun yang sudah ngisi bisa mengisikan ini Bapak Ibu jadi disini ada ketika nanti sudah dikasihkan akun sebentar homepick oke disini nanti bisa di edit dulu disana ada profile-nya disini ada menu edit profile jadi ganti password dan sebagainya sekarang saya langsung saja di minute deposit disini Bapak Ibu minute deposit ini menu deposit nah disini kalau misalnya mau ngeri manual tinggal new item cuma saya sarankan Bapak Ibu jangan ngeri manual jadi biar memudahkan kita ada dua cara biptech ini biptech sama yang dowi via cross rate oke nah ini yang sudah aktif sekarang saya contohkan yang pakai dowi dulu yang pakai dowi dulu oke sekarang saya punya akun orchid nah seperti ini ini saya punya akun orchid Bapak Ibu yang sudah punya orchid enak karena orchid ini mengambil meng-crawl data dari cross rate sama skopus sehingga nanti di samping kiri akan muncul ini skopus ID Bapak Ibu akan muncul disini kalau Bapak Ibu sering menggunakan main delay kemudian aktif di main delay akan disini ada main delay profile oke disini nah sekarang misalnya saya akan memasukkan artikel saya yang ini disini Bapak Ibu akan kelihatan DOI-nya kelihatan ini tinggal saya copy aja tinggal saya copy aja DOI-nya oke ini ini saya copy saya copy kemudian masuk ke sini kita pilih yang DOI nah ini import disini ada penjelasannya Bapak Ibu jadi tinggal kita paste nah ini jadi nanti kalau Bapak Ibu jangan di copy lengkap DOI itu kan nanti ada misalnya HDTP DOI misalkan kayak gini sebentar misalkan ini saya geser dulu misalnya nah misalnya seperti ini oke misalkan ini saya copy coba copy link copy link coba ini nah nanti Bapak Ibu misalkan nanti tidak sengaja ngopi lengkap seperti ini nah jadi nanti disini ada penjelasan kita mengisikan dari private-nya private-nya ini Bapak Ibu ini kita hapus ini kita hapus pastikan mulai dari 10 karena private itu selalu sudah terbuka dari prosrep itu diawali dengan kata 10 jadi ini profit samping ini suffixnya ini nomor artikelnya oke pastikan seperti ini pastikan seperti ini nah jika sudah kita bisa tes dulu apakah berhasil apa enggak kita tes dulu nah ini sudah berhasil Bapak Ibu ini sudah berhasil jika sudah berhasil tinggal import item maka otomatis ini akan mengcrawl menarik data dari cross-rate oke ini langsung artikel tipenya ini artikel tipenya nah berarti Bapak Ibu di e-print nanti di Sipora ada tahapan ada lima tahapan Bapak Ibu ada memilih tipe upload similarity detail sampai dengan deposit nah karena sudah kita pakai import memudahkan tinggal upload berarti upload ini saya upload nah disini Bapak Ibu tinggal kita upload cari nah apa yang dicari kita cari yang pertama itu adalah kita cari yang sebentar disini ada dokumen nah misalnya ini hasil cek similarity karena ini wajib diminta oleh pepegawaian dan kita juga butuh mendokumentasikan ini oke nah ini sudah berhasil kemudian Bapak Ibu jangan lupa nanti klik show option nah di show option ini kita lihat tambahkan penjelasan misalkan disini hasil similarity kenapa perlu ditambahkan penjelasan takutnya khawatir nama file yang disini bukan hasil cek similarity sehingga nanti memudahkan assessor karena nanti assessor yang di Jakarta akan melihat yang ini akan mengakses yang Siporanya nah disini ada visible itu Bapak Ibu nah jadi ada tiga macam kalau anyone ini ini berarti semua orang bisa mendundut ini bisa melihat hasil cek similarity punya Bapak Ibu jadi kalau ini silahkan kalau Bapak Ibu mau terbuka pilih anyone tapi kalau rahasia pilih user atau staff only nah artinya adalah Bapak Ibu nanti punya modul punya kekayaan institusi pribadi selain di sister bisa di output di sini karena kekayaan institusi biar menambah institusi Bapak Ibu nah anyone kemudian ini kita update oke kita update Bapak Ibu nah sekarang kalau sudah nah kita lanjut ke detail sekarang kita perhatikan ya tadi kan kita sudah menggunakan import DOI nah ini otomatis terisi nah ini otomatis terisi nah nanti pengarang-pengarangnya juga otomatis terisi ini tadi tidak jadi sepakai artikel saya karena tadi sempat ngambil dari sini nah jadi saya harusnya ngambil dari sini kalau Orchid ini lebih enak kalau Orchid ini oke jadi ini lebih enak oke karena sudah gedung tidak apa-apa nah jadi tinggal nanti kita perlu untuk abstraknya nah nanti untuk abstraknya kan tinggal kita klik alamat DOI-nya nanti akan diarahkan ke jurnalnya oke sekarang ini kita lihat dulu masukkan jurnalnya nah jadi ini tinggal Bapak Ibu nanti akan langsung diarahkan ke link jurnal ini kenapa tadi kenapa kalau sudah punya web jurnal Bapak Ibu tidak perlu upload file PDF-nya karena sudah terbit jadi tidak perlu oke cukup link-nya saja oke ini sudah tinggal ini aja abstrak kemudian Bapak Ibu pastikan pastikan ini autornya masuk semua nah ini kalau pakai DOI berarti sudah otomatis masuk semua oke ini email ini bisa diisi bisa enggak tapi disarankan diisi tapi bisa diisi bisa enggak karena nanti notif akan disampaikan ke yang upload karena nanti Bapak Ibu ketika daftarkan ada email aktifnya oke dikosongkan Bapak Ibu nah ini yang penting di sini misalkan saya dosen RMD berarti nanti Bapak Ibu di sini cari jurusannya saya cari yang kesehatan misalnya kesehatan nah disini ada beberapa kalsifikasi Bapak Ibu ada yang publikasi PKL general sama tugas akhir karena ini merupakan publikasi baik jurnal mpn proseding pilihlah publikasi jika masih nanti masih pilihnya PKL dan tugas akhir bagaimana kalau modul Bapak Ibu punya modul punya materi presentasi nanti Bapak Ibu pilih yang general yang ini yang publikasi yang ini kita fokus ke publikasi oke kemudian ini yes kemudian ini sudah-sudah publish otomatis akan terisi nama jurnalnya ISN-nya juga otomatis terisi biar tidak salah nah publisernya publisernya tinggal kita lihat saja ini publisernya biasanya ada di bawah nah ini tinggal kita kopikan publisernya oke ini tinggal nungkit-nungkit saja nah Bapak Ibu yang penting juga adalah nanti di sini di official URL karena ini sudah tadi menggunakan sistem DOI maka ini otomatis terisi pakai DOI karena sebenarnya DOI ini sama dengan URL webnya yang ini sama dengan yang ini Bapak Ibu nah sekarang biar nanti asesor itu langsung ketika mengklik langsung untuk PDF Bapak Ibu nanti isikan yang ini dengan file PDF-nya caranya adalah buka web jurnalnya cari PDF-nya yang ini tinggal klik kanan ini tinggal copy copy link lokasinya oke kemudian kita ganti ini biar nggak double Bapak Ibu nah ini menunjukkan file PDF-nya karena DOI-nya ada di bawah ini DOI-nya sudah ada di bawah jadi nggak double nanti di ini oke ini aja yang perlu kita isi ini bisa kita isi juga ini publikasi kemudian ini otomatis terisi ini kalau tahu bulannya kita lihat biasanya ada bulannya ini Mei Mei 2020 berarti Mei oke 20 28 berarti 28 kalau nggak ada ini bisa dikosongkan Bapak Ibu bisa nggak diisi nah setelah ini tinggal kita next jadi kita next oke ini sebentar lagi selesai insya Allah tinggal kita pilih rumpun ilmunya kita pilih rumpun ilmu karena saya walaupun direkam medik orang komputer misalkan saya pilih yang informatika misalkan ini karena topik penelitian saya ini terkait dengan informatika misalkan bisa pilih yang informatika disini ada add tinggal klik add nah ini sudah masuk Bapak Ibu nah kemudian yang terakhir adalah kita next nah ini kebetulan punya artikel punya orang lain bukan punya saya jadi nah disini ada dua pilihan Bapak Ibu jika Bapak Ibu klik deposit air tembunan ini jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu pastikan dulu isianya sudah sesuai semua ini bisa balik ini bisa balik jadi ini bisa balik kita bisa cross check lagi nah ini sebagainya oke jadi yang penting Bapak Ibu adalah pastikan similarity nya sudah di upload nah jika Bapak Ibu misalkan ketika mengerjakan ini sibuk tidak sempat menyelesaikan pilihlah ship for later jadi untuk dilanjutkan lain waktu itu bisa oke sekarang kan ini sudah sesuai Bapak Ibu saya klik deposit item now oke sekarang kita lihat nah tampilannya seperti ini jika sudah deposit jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil deposit ini tidak akan otomatis muncul di public karena harus dicek dulu oleh editor disini siapa editornya editornya adalah penanggung jawab si porak di level jurusan Bapak Ibu masing-masing sehingga saran saya ketika Bapak Ibu sudah deposit segera menghubungi pd jurusan untuk dicek apa yang akan dicek tinggal nanti dicek di bagian detail ini Bapak Ibu akan dicek nah ini terutama nanti yang di upload nah ini cek similarity nah jika karena ini kita karena ini online Bapak Ibu jadi harus sesuai dengan dengan standar maka nanti mahasiswa itu kalau tidak sesuai dengan standar ramah risdiat berin kita akan kembalikan nah kalau Bapak Ibu patokannya adalah standar kepegawaian untuk penerakan pangkat jadi itu nah jika nanti sudah sesuai Bapak Ibu maka silakan menghubungi pd jurusan nah bagaimana cara mengetahui jika sudah publish caranya adalah tinggal kita cek di minute deposit ini nah disini Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu punya 10 artikel lihat di item statusnya disini jika disini bahasannya adalah under review berarti ini dalam proses review nah sini nanti ketika Bapak Ibu mengajukan kepegawaian misalkan 1-2 bulan semenjak PJ jurusan meng-upload kepegawaian belum ada respon berarti kita bisa protes disini disini ketahuan kalau under review berarti teman-teman kepegawaian belum memproses jika berubah menjadi live archive berarti sudah publish Bapak Ibu oke ini caranya oke nah jadi seperti ini caranya Bapak Ibu nah nanti bagaimana kalau cara yang BIPTEK nah misalkan sekarang saya upload lagi yang kedua disini pilih BIPTEK Bapak Ibu bisa cari yang di schoolernya misalkan di Google schooler misalkan Bapak Ibu tidak punya DOI jadi silakan cari di Google schooler nama Bapak Ibu misalkan saya Yunus Fazipoli nah ini ini merupakan artikel saya nah tinggal nanti Bapak Ibu klik disini di sitenya ini klik disini kita lihat ini nah akan muncul seperti ini disini ada pilihannya DIPTEK kalau yang terbiasa menggunakan Mendele kan kita bisa import dari sini nah disini DIPTEK nah ini Bapak Ibu tinggal kopikan aja ini tinggal kopikan ini tinggal kita kopikan kemudian kita import nah ini DIPTEK tinggal paste coba kita tes oke berhasil baru import item oke sama Bapak Ibu sama kalau kita lihat yang detailnya ini kita lihat detailnya oke otomatis terisi oke seperti ini Bapak Ibu untuk apa untuk cara unggah mandirinya nah nanti untuk mengecek apakah sudah di publish atau belum caranya dengan yang tadi ini klik manage deposit kemudian Bapak Ibu ini lihat statusnya nah ini under view kalau belum selesai Bapak Ibu keluar nanti munculnya user work area ini berarti Bapak Ibu belum menyelesaikan baik tadi tinggal klik edit aja bagaimana kalau kepegawaian mengembalikan punya Bapak Ibu nah kalau nanti kepegawaian ternyata ketika di cek ditolak oleh kepegawaian maka nanti akan muncul empat simbol ini ini akan muncul ini menandakan bahwa punya Bapak Ibu ditolak dan nanti ada notif ke email Bapak Ibu misalnya ketika Bapak Ibu ingentri tidak sama antara ISN yang di PDF dengan ISN yang ada di Siporanya jadi akan semua akan dicek oleh kepegawaian nah yang terakhir Bapak Ibu saya sampaikan seperti yang diketahkan oleh Pak Wadir satu tadi Alhamdulillah ini saya tampilkan jadi ini yang terakhir aja saya mohon waktu sebelum berita diskusi jadi ini untuk terkait dengan karena ini repository institusi berarti nanti mohon kiranya ketika nanti ada mahasiswa Bapak Ibu yang meminta NIDN agar dilayani karena nanti salah satu manfaat Sipora ini adalah data bimbingan Bapak Ibu berupa tugas akhir yang Bapak Ibu bimbing itu akan muncul di rama repository dari rama repository akan ditarik ke dalam Sinta nah disini itu ada namanya rama dokumen nah ini kebetulan Bapak Ibu kita sudah masuk Alhamdulillah per tadi malam Sipora kita sudah ter ini disini di rama coba kita cek yang di Jember ini di Jember nah ini Alhamdulillah Bapak Ibu jadi kita sudah masuk ini nah nanti efeknya adalah di Sinta di Sinta nanti di Sinta akan sebentar saya akan tunjukkan nanti efeknya apa biar nanti Bapak Ibu ini oke kita cek di Sinta disini ada seperti jurnal jadi selama ini kan Sinta dia menarik data dari Skuler WOS sama Skopus untuk yang jurnal tapi untuk yang repository nah ini Bapak Ibu disini ada namanya rama dokumen nah karena saya belum punya bimbingan jadi gak muncul nah nanti ini kan ada Skuler WOS sama Skopus sama Riset Akademik nah nanti rama dokumen ini Bapak Ibu akan narik dari rama nah sehingga Bapak Ibu dengan adanya unggah mandiri mahasiswa maka otomatis nanti tugas akhir yang pernah Bapak Ibu bimbing akan muncul di rama dokumen nah sehingga tentunya ini juga akan nanti menambah citasi karena semakin banyak orang yang mencari nah ini kan memudahkan nanti semakin peluang peluang untuk kita disitasi itu semakin semakin besar saya disini kosong rama dokumennya karena memang belum belum ada bimbingan nah jika Bapak Ibu sudah punya bimbingan tapi belum diunggah di Sipora nah juga nanti belum bisa muncul mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang dipermohon singkat ini silakan jika ada yang ingin ditanyakan saya buka kesempatan jika ada yang ingin disampaikan silakan Bapak Ibu ini untuk untuk modul sudah ada semua di website Sipora.politi.ac.id sudah ada semua modul Pak Yunus Pak Yunus silakan saya dari BKP Pak Yunus silakan Pak Zul mau tanya untuk tadi kan disebutkan kalau hasil similarity itu wajib di-outload ya betul ini ada beberapa artikel yang memang sudah publish dan dari jurnalnya itu mereka tidak mengirimkan hasil similarity begitu Pak jadi kita harus mengecek similarity-nya sendiri begitu di kampus ya Pak Yunus itu aja Pak Zul terus kemudian satu lagi Pak silakan saya juga belum punya NIDN apakah bisa masuk ke Sipora tapi saya sudah punya ID Sinta dan beberapa tulisan juga sudah di-upload di Sinta sudah ada masuk Sinta terima kasih itu aja sih Pak Yunus oke terima kasih Pak Zul kayaknya pertanyaan yang nomor pertama kayaknya yang mungkin teman-teman dosen mungkin banyak yang bertanya juga jadi gini Bapak Ibu jika misalkan yang pertama Bapak Ibu ketika publish di jurnal lain tidak menapakan check similarity nah karena nanti kalau mengajukan kepegawaian pasti ditolak Bapak Ibu karena syarat mutlaknya itu kan harus ada hasil similarity-nya nah nanti itu yang akan dicek oleh kepegawaian jika nggak ada berarti akan ditolak oleh kepegawaian jika ada dan isian metadata sesuai maka kepegawaian tinggal mengupload hasil peer review paper Bapak Ibu nah sekarang bagaimana solusinya Pak solusinya yang pertama adalah kita cek sendiri tapi Bapak Ibu nggak perlu ngecek sendiri karena sudah ada penanggung jawab turnitin di setiap jurusan kebetulan kemarin sudah kita bimtech dan insya Allah saya rencana akan bimtech lagi untuk pemantapan nah tapi efeknya adalah Bapak Ibu jika misalnya artikel kita sudah publish kemudian dicek belakangan otomatis kan tinggi nih similarity-nya nah sehingga karena dia akan mengecek ke dirinya sendiri dia akan mengecek ke dirinya sendiri nah sehingga tip dan triknya adalah kita akan mengexload nanti primary source-nya nah itu sudah saya jelaskan ke teman-teman yang dipenang menjawab jurusan jadi insya Allah nanti akan membantu Bapak Ibu sehingga nanti kalau kita ikut aturan PAK kan maksimal 25% yang ini untuk yang kenaikan pangkat nah sehingga kemarin sempat diwacangkan sedang dibuatkan kebijakannya mungkin nanti ini masih belum masih membedaran dari Pak Pak Wadir mungkin besar nanti ini ngikut yang PAK maksimal 25% untuk yang paper dosen jadi itu jika nanti Bapak Ibu misalnya kesulitan dengan penanggung jawab jurusan silahkan Bapak Ibu khusus khusus untuk yang sudah publish itu boleh langsung menghubungi saya biar nanti aman artikelnya nanti saya bantu exclude karena kita juga tidak sembarang exclude nanti saya harus pastikan bahwa memang benar paper Bapak Ibu itu tinggi similaritynya itu karena ini apa apa karena punya artikel Bapak Ibu sendiri gitu jangan sampai miripnya dengan punya orang nah itu kan bahaya nanti kan kelihatan di turun itu kelihatan resursenya misalkan Pak Zul 98% publishnya di unsiah Aceh misalnya jadi akan saya check benar gak ini artikelnya Pak Zul nah kalau benar nah itu bisa kita toleransi kita akan exclude nah karena itu kan misalnya punya artikel kita sendiri nah yang akan masalah nanti jika itu punya orang lain mirip 98% berarti kan bisa nanti ini ditolak nah kemudian yang kedua Pak untuk yang di Sipora sebenarnya kan sudah harus NIDN disana saya garis NIDN atau NIDK nah tapi jika Bapak Ibu belum punya NIDN atau NIDK nah itu boleh diisikan dengan dengan NIP dikosongkan juga boleh tapi konsekuensinya adalah ketika nanti ditarik oleh ramah dokumen maka Bapak Ibu tidak akan bisa ditarik jadi tetap sementara akan ngendap di ramah gak bisa muncul di Sinta itu aja bedanya Pak Zul gimana Pak Zul sudah jelas terima kasih Pak Yunus sudah sangat jelas sekali silahkan Bapak Ibu yang lain silahkan silahkan Bu Feby silahkan Bu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh selama ini Pak Yunus kalau dosen itu ada aplikasi sister jadi untuk dosen yang sudah publish jurnal atau artikel itu kan mengisi di sister secara mandiri kemudian selama ini saya rasa tidak ada masalah di situ kemudian ini untuk mahasiswa misalnya mahasiswa itu kan nanti akan mempublish di ini ya di Sipora ya Pak Yunus tapi kan mahasiswa itu juga ada kewajiban untuk publish di Jeremy misalnya kalau di kesehatan nah berarti nanti itu publish di Jeremy publish di Sipora kemudian nanti mungkin juga tidak menutup kemungkinan publish di tempat-tempat lain nah nanti akhirnya publisher itu bilang kalau ini sudah dipublish di mana-mana sebenarnya begitu nah itu apa tidak menyuliskan mahasiswa ataukah itu tidak menjadi masalah baru terima kasih Pak Yunus terima kasih Bu Bebi ini luar biasa Bu Bebi jadi yang pertama yang terkait dengan sister Bapak Ibu memang betul jadi sister itu kan kalau ibaratnya itu lemari atau arsip kita pribadi Bapak Ibu sedangkan Sipora ini merupakan arsipnya institusi kebetulan ketika nanti mengisi di DUPAC ketika Bapak Ibu akan mengajukan kenaikan tangkat itu ada salah satu link yang diminta oleh asesor Jakarta Bu yaitu hasil peer review oleh reviewer sama hasil check similarity nah itu nanti yang diminta di output di repository karena kalau tidak salah itu sudah tidak boleh di Google Drive nah jadi ini juga pernah saya juga sampaikan ketika mengisi di kampus lain karena juga sama jadi tidak diizinkan menggunakan Google Drive sehingga alternatifnya adalah diminta unggah di repository sehingga dari hasil diskusi dengan kepegawaian itu nanti Bapak Ibu yang akan menajukan kenaikan pangkat khusus selain selain yang ini selain peer review sama check similarity silakan mungkin mau diamankan di sister atau mau diamankan yang lain itu tidak masalah nah tapi nanti untuk kenaikan pangkat karena ini sudah ada prosedurnya karena juga ini sudah dimelalui beberapa tahapan masih akan disepakati untuk Bapak Ibu yang kenaikan pangkat khusus untuk hasil peer review karena ini akan hasil peer review ini nanti kepegawaian yang akan upload uploadnya di mana di Sipora dan hasil check similarity itu yang pertama jadi memang bisa dibedakan kalau sister itu arsep pribadi kita yang memang hanya kita yang bisa mengakses tapi ketika sudah di Sipora misalkan begini sekarang ketika asesor akan menilai asesor ingin melihat nanti hasil peer review-nya kan tidak bisa buka ke sister kita karena itu lemari pribadi kita tapi kalau yang Sipora itu kan adalah repository institusi jadi ada beberapa aturan yang bisa kita setting ketika nanti di repository jadi secara fungsi jauh sekali perbedaannya dari segi privasi jadi kalau yang sister memang lebih lebih ke pribadi kita kalau yang repository ini nanti untuk yang mengarah ke open access jadi untuk nanti yang keluar yang repository nah kemudian yang kedua yang reket dengan tunggal sahih memang betul nah justru kenapa saya pribadi atau pimpinan ini repo ini kita segera galakkan bahkan kenapa saya sangat dengar biar repo ini segera masuk kerama itu biar menghindari polagiasi artinya adalah jika nanti ada tugas akhir mahasiswa yang ketika misalkan sekarang begini logikanya seperti kata Abu Freby misalkan tugas akhirnya nih di upload di Sipora ingin dibuatkan papernya ternyata mahasiswa ini copy paste tidak melalui para perasa otomatis nanti akan ketika dicek similaritynya akan tinggi sekali akan tinggi sekali sehingga untuk menghindari ini adalah ini kita ketika masih membuat paper itu ya kita minta di para perasa dari mana kita dari mana kita tahu nanti dari hasil similaritynya dari bahasa-bahasanya nanti semua akan muncul kemiripannya berapa semua akan muncul nah sehingga sehingga solusinya adalah kan bisa jadi satu TA itu kita bisa pecah menjadi publikasi kalau saya biasanya karena TI jadi dua misalkan membuat program satunya sebuat perancangan satunya implementasi judul saya modifikasi biar gak sama betul dengan topik yang saya dan yang lain itu kita para perasa nah sehingga ketika di check similarity itu aman oke tapi jika kondisinya tidak melalui para perasa asal di copy piece biasa ya pasti bu nanti akan tinggi similarity itu akan tinggi itu nanti akan terbukti dari pengecekan di turnitinnya oke mungkin itu bu Bu Feby yang bisa saya sampaikan berarti gini ya Pak kalau untuk mahasiswa itu misalnya mau publikasi di Jeremy misalnya berarti dengan judul A kemudian mahasiswa ingin publikasi di jurnal lain GTI misalnya judul B gitu ya kadang kan kita juga gak bisa flagiasi ke diri kita sendiri gitu jadi mungkin dibuat dua gitu solusinya Pak ya oke betul Bu nanti solusinya yang pertama bisa dipecah jangan lupa di para-parase pokoknya nanti akan ketahuan karena sekarang kenapa ada PJ di masing-masing di jurusan cuman ini Bapak Ibu nanti mohon mumpung ada Bu Feby yang menanyakan khusus untuk mahasiswa nanti diarahkan ke perpustakaan untuk cek similarity-nya sedangkan Bapak Ibu dosen nanti lewat PJ di jurusan sedangkan khusus bagi Bapak Ibu dosen yang butuh cepat misalnya untuk mengamankan paper-nya yang sudah publish tapi belum pernah di cek similarity-nya silahkan bisa menghubungi saya biar nanti untuk lebih ini biar lebih aman Bapak Ibu bukan berarti nggak mempercaya yang PJ di jurusan tapi paling nggak untuk ini membantulah untuk membantu teman-teman yang di sana terus ini lagi Pak yang tadi peer review misalnya kita akan dinilai ya Pak ya kenaikan pangkat kita oleh pihak Jakarta begitu bagaimana mereka menilai maskah kita oke betul namanya transport kayak ngelihat bagaimana sih reviewer itu menilai tiap kali kita mengirim oke terima kasih Bu Peby nanti begini Bapak Ibu jadi saya tampilkan satu saya tampilkan satu saja kebetulan di sini ada satu dosen yang sedang mengajukan kemaikan pangkat cuman masih di review misalkan sekarang saya tunjukkan satu saja tugas yang mahasiswa nanti gini misalkan sekarang nah ini tugas akhir ini cari aja misalnya yang punya misalkan MNA Bapak Pertanakan ini tugas akhir nanti Bapak Ibu yang aplikasi akan mudah sekali oke sebentar nah ini sekarang saya cek satu ini itemnya ini nanti tesis oke nanti Bapak Ibu jangan khawatir nanti yang akan ditarik ke Sinta atau ke Ramai itu hanya yang tipenya tugas akhir yang publikasi itu enggak ditarik nah ini Bu Peby nanti gini misalkan nanti disini ada pembagian ini karena belum ada yang terupload yang di atau gini aja karena ini ini karena itu rahasia gini aja deh nah nanti gini Bu nanti anggap saja sekarang yang hasil peer review adalah yang paling akhir ini nah jadi bagaimana cara assessornya menilai nah nanti kan kita kan upload cuma dua Bu yang pertama itu adalah hasil similarity yang kedua itu peer review kalau hasil similarity misalnya ini misalnya ini kita buat dia bisa diakses oleh semua tandanya adalah lisensinya creative common jadi nanti ini merahakan bisa apa anyone ini semua orang bisa apa mendownload kalau ini di klik bisa download bagaimana dengan hasil peer review nah kebijakan dari pimpinan kan hasil peer review itu kan rahasia Bu hanya yang boleh tahu hanya apa dosennya sendiri sama assessornya nah sehingga nanti ketika kita ajukan ke dupak di itu disana ada kolom keterangan nah kita cantumkan nanti yang ini yang kita cantumkan Bu nanti disini kepegawaian nanti akan mengambil link yang ini nah ini nah nanti kepegawaian akan mengkopi link yang ini akan ditaruh di kolom keterangan ketika di isian itu diminta mengisikan ini link link similarity sama link peer review kemudian nanti Bu di kolom keterangan akan ditambahkan nanti akan kita kasihkan assessor itu user account untuk mengakses untuk bisa melihat hasil peer review nya nah jadi seperti itu nah nanti apa assessor itu ketika di klik ketika ini kayak gini nih ini kalau ini saya klik kalau ini saya klik nah ini kan saya belum login kan nah nanti assessornya ketika akan mengklik ini gak bisa karena kita batasi yang bisa mendunut ini hanya orang yang terdaftar di Sipora ini untuk amanan nah jadi nanti kita akan kasih assessor itu user account jadi nanti ketika masuk otomatis nanti assessornya bisa melihat hasil peer review paper kita Bu jadi seperti itu cara melayannya sudah jelas Baik Pak Yunus terima kasih silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan saya Erna Selvianti izin tanya Pak ini terkait rumpun keilmuan yang tadi untuk publish artikel apakah ada Pak pilihan untuk manajemen sistem informasi dikarenakan ya keilmuan MSI ini sebenarnya tidak bisa jika dipilih ke arah TI maupun SI kalau di Sipora kan ada Pak jurusan apa namanya rumpun keilmuan manajemen sistem informasi jadi ketika publishnya itu dan untuk kenaikan pangkat juga apa ya Pak jelas gitu satu jalur karena semua artikel-artikel yang publish itu terkait business SI di MSI Pak terima kasih baik terima kasih Bu Sylvie jadi gini Bapak Ibu untuk yang di sini yang di sini untuk yang di sebentar yang subjek tadi yang ditanyakan Bu Sylvie itu yang subjeknya bentar ini saya cek satu dulu atau yang sudah publish aja sebentar lagi jadi ini juga penting Bapak Ibu jadi ini saya mengisikan berdasarkan ini berdasarkan rumpun ilmu yang riset di tahun pokoknya di bawah tahun 2020 yang subjek ini nah nanti gini Bapak Ibu jika misalnya ketika mengisikan subjek ini tidak ada rumpun ilmu Bapak Ibu ya silahkan bisa menghubungi saya untuk saya kritkan nah disini kan kalau misalkan tidak ada disini ya nanti kita nanti kita cari kodenya siapa tahu sudah ada pengkodeannya nah kalau ada kita tambahkan disini kalau misalkan tidak ada pengkodeannya ya kita kode-kode sendiri gitu gitu sih Bu Sylvie bisa kita add lagi Bu disini soalnya kalau di sister ada Pak pengkodeannya nah kalau ada nanti bisa mungkin bisa WA admin kodenya ini biar nanti kita tambahkan karena ini memang saya dapat dari ini yang lama ini panduannya baik Pak terima kasih Pak Yunus sama-sama Bu silahkan Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan kita punya waktu sekitar 5 menit lagi nanti akun Sipora Bapak Ibu bisa dapatkan ini lewat Sipora Sipora disini sebentar ini ada pertanyaan oke sekalian lagi sebentar sebentar nah ini nanti Bapak Ibu disini buka Sipora buka Sipora sipora.pollit.ac.id kalau mau jalan cepat bypass bisa langsung menghubungi saya karena baru satu adminnya jadi nanti kalau enggak nanti untuk keperluan arsip perpustakaan disini Bapak Ibu disini ada registrasi akun Sipora disini ada panduan unggah mandiri Sipora nah nanti disini tinggal Bapak Ibu klik yang load more ini nah disini sudah saya buatkan nanti untuk yang dosen disini Bapak Ibu tinggal nanti Bapak Ibu isikan disini register akan diarahkan nanti untuk mengisi Google Form nah nanti untuk menjadi arsip kita jadi nanti saya akan kirimkan nanti akunnya lewat WA misalkan Bapak Ibu butuh segera misalkan enggak perlu mengisi juga enggak apa-apa jadi silahkan bisa langsung menghubungi saya selaku sementara ini sebagai adminnya jadi seperti itu untuk yang akun Sipora kemudian untuk yang mohon bertanya Pak Yunus oh enggak silahkan Bu Alin enggak misalnya untuk flag heret Pak Jersma Checker Pak Yunus enggak apakah harus menggunakan turnitin misalnya mungkin saya ada beberapa jurnal yang menggunakan cek flag biasa apakah bisa itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan untuk riset untuk pengajuan jabatan fungsional itu kan ada beberapa jurnal yang enggak mengasihkan untuk hasil peer review kira-kira alternatifnya apa ya Pak ya terima kasih oke terima kasih Bu Alin jadi jadi yang pertama nah ini kalau masalah software yang dipakai nah itu saya belum komunikasikan dengan pepergawaian tapi kayaknya apa enggak masalah Bu yang penting ada bukti pengecekan similarity-nya dan kalau bisa pastikan maksimal sesuai dengan yang PAK maksimal 25% lah sesuai dengan yang itu lebih hanya kan kalau yang turnitin kan lebih detail ketimbang yang plagiarism check X itu lebih detail yang turnitin atau yang ITIN dikit yang punya cross-rap jadi kalau biasanya kalau kita ngecek antara yang plagiarism check itu biasanya apa ya bagus-bagus cuman ya kalau menurut saya sih ya kalau menurut saya itu lebih detail yang turnitin atau yang ITIN dikit tapi yang penting yang penting sih ada bukti check similarity-nya Bu kemudian yang kedua karena kan nanti sarannya kan ada check similarity-nya kemudian yang kedua adalah tadi yang terkait dengan peer review maksudnya disini peer review disini adalah gini Bapak Ibu bukan peer review ketika kita publish misalkan kita saya submit di jurnal orang disubmit direview publish di jurnal orang bukan itu disini maksudnya adalah nanti ketika Bapak Ibu mengajukan kenaikan pangkat nah nanti Bapak Ibu kan melampirkan nih melampirkan berkas nanti akan dicetak oleh pegawian akan dimenugaskan reviewer reviewer untuk menilai sesuai dengan standar gitu Bu jadi bukan 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 ini OJS-nya bukan yang di manajemen OJS-nya bukan itu tapi nanti ada reviewer lain nanti yang akan mengecek kembali maka nanti butuh di output hasil peer review-nya kalau Poltec biasanya dari UNED nanti reviewer-nya akan diedarkan ke sana oleh kepegawaian jadi seperti itu Bu Alim ini sudah mau Pak Yunus terima kasih banyak ini sudah mau Maghrib Bapak Ibu apakah masih ada lagi izin bertanya terakhir Pak oke silahkan yang terakhir ya bagaimana cara membuat atau memperoleh akun Sipora-nya Pak Pak Ternun oke jadi untuk yang Sipora barusan kalau mau cepat Bu silahkan bisa langsung WA saya atau kalau enggak kalau mau secara SOP bisa register seperti yang barusan tak jelaskan Bu yang disini yang disini nanti buka akunnya Sipora buka apa buka webnya Sipora disini nanti di menu home ini di menu home ini ada registrasi akun registrasi akun Sipora oke nanti saya akan ngecek saya akan kolutif nah ini disini ada Bu untuk mahasiswa yang di atas dosen yang di bawah disini registrasi yang disini tapi Bapak Ibu enggak mesti harus lewat sini silahkan kalau mau cepat bisa langsung WA saya jadi nanti saya langsung buatkan akunnya oke seperti itu Bu iya terima kasih Pak yes cukup nih Bapak Ibu ada lagi nanti selebihnya Bapak Ibu bisa kurangkan dengan penanggung jawab jurusan atau silahkan kalau misalkan enggak jelas di level jurusan bisa langsung ke saya juga enggak apa-apa ini kalau enggak ada karena ini sudah mau maghrib terima kasih atas atensi Bapak Ibu jadi nanti karena ini untuk naikkan pangkat istilahnya hajat kita bersama makanya nanti silahkan Bapak Ibu khusus mungkin yang akan mengajukan naikkan pangkat enggak apa-apa bisa langsung bypass bisa langsung menghubungi saya untuk saya bantu dulu di awal-awal untuk ini memastikan isian Bapak Ibu itu benar karena kemarin saya dengar informasi nanti kepegawaian itu istilahnya percaya 100% dengan isian Bapak Ibu jadi istilahnya karena sudah ada pg diurusan itu sehingga nanti kepegawaian tinggal ngecek similatinya ada jika sudah tinggal upload hasil peer review sudah jadi seperti itu Bapak Ibu jadi kepegawaian paling cuma butuh waktu 2 atau maksimal 5 menit untuk mereview oke jadi terima kasih sekali lagi kemudian saya sampaikan kepada Pak Wadri Satu kemudian Bapak Ibu dosen jadi semoga ini awal langkah kita untuk menjadi kampus yang semoga semakin terdepan semakin baju saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya Bapak Ibu peserta yang berbahagia usah sudah kegiatan sosialisasi dan BIMTEK Sipora pada sore hari ini kami seluruh staf OPT perpustakaan memohon maaf atas segala kilaf dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa